Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Satgas Citarum Harum menutup saluran pembuangan limbah cair berbahaya milik dua pabrik di kawasan industri Daykolot Kabupaten Bandung pada selasa siang. Sebelumnya petugas sempat beradu mulut dengan pihak pabrik karena menganggap telah melakukan pengelohan baku mutu limbah. Saluran pembuangan limbah dua pabrik di kawasan industri Daykolot Kabupaten Bandung yang langsung mengalir ke aliran sungai Citarum ditutup Satgas Citarum Harum. Satgas Citarum Harum terdiri dari TNI dan penggiat lingkungan sempat adu mulut dengan pihak pabrik. Hal tersebut karena pihak pabrik menganggap sudah memenuhi baku mutu pengelohan yang baik sehingga limbah yang dibuang ke aliran sungai Citarum tidak membahayakan lagi. Petugas dari Satgas Citarum tidak percaya begitu saja sehingga melakukan beberapa pengecekan. Namun selang satu jam petugas mendapati air limbah tersebut berubah warna menjadi gelap dan berbau. Petugas Satgas Citarum pun mengacor saluran milik pabrik tersebut karena dianggap tidak kooperatif. Ini kalau hari ini pabrik kedua yang kita tutup lubang pembuangan limbahnya karena anggota kami Satgas Citarum Harum Sektor 21 melaporkan kepada saya Subsatgasnya Subsatgas 5 disini melihat dua hari yang lalu PT tersebut membuang limbah yang masih kotor. Jadi pada hari ini baru kita tutup lubangnya atau kita lokalisir sumber-sumber perusahaan lingkungan ini atau ekosistem. Tujuannya adalah agar pemilik pabrik segera mengelola tipanya dengan baik. Seluruhan limbah pabrik yang mengalir ke sungai Citarum akan terus disisir petugas Citarum Harum. Sudah 22 pabrik yang ditutup di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Sebagian diantaranya dibuka kembali karena sudah memenuhi baku mutu dan instalasi pengolahan air limbah atau ipal yang baik. Rezitya Prasajal, Bandung TV